Pada intinya, pasti ini ada suatu kejadian. Bisa jadi, saya gak tau ya, dugaan saya mungkin sepingan atau apa, di jebak atau apa, saya gak tau. Bisa jadi seperti itu kan? Kalau saya pribadi sih, selama ini, selama kurun waktu kerjasama kita sudah hampir setahun. Alhamdulillah, Hana orangnya baik, kemudian dia juga bisa dibilang sabar. Orangnya baik, sabar, dan insya Allah orangnya bisa dikasih tahu. Orangnya talent yang baik lagi. Makanya saya jujur kaget dengan kejadian ini, sangat disayangkan kalau memang ini terjadi ya. Tapi saya yakin bahwa Hana itu bukan melakukan prostitusi. Saya yakin sekali, insya Allah, mudah-mudahan, mudah-mudahan enggak ya. Tapi yang jelas, pada intinya, pasti ini ada suatu kejadian. Bisa jadi, saya gak tau ya, dugaan saya mungkin sepingan atau apa, di jebak atau apa, saya gak tau. Bisa jadi seperti itu kan? Karena jujur saya pun gak tau kalau Hana ke Medan, gitu ya. Jadi, saya juga kaget. Bahkan saya tadi sempat debat sama media. Saya bilang, gak mungkin dia di Medan, saya bilang. Karena 1944, dia masih chat sama telpon saya dan di Jakarta, gitu loh. Jadi, makanya saya agak sedikit menyayangkan kenapa kok secepat itu walaupun dia ke Medan, gitu loh. Nah, karena jam 4 pagi saya ditelepon banyak media, terbangun. Saya bilang, eh, saya gak tau. Anda mau telpon saya, mau ngomongan saya juga belum tau beritanya. Bahkan saya telpon keluarganya juga gak tau, matanya balik. Harusnya gue yang nanya lu. Jadi, pihak keluarganya juga. Karena kan saya manajernya. Kalau ada job kan harusnya saya tau kan, nanya ke saya. Makanya ketika itu nanya keluarga kan. Harusnya saya yang nanya sama Mas Niko kan. Mas Niko manajernya kalau ada job kan, maksudnya. Nah, mungkin disitu kan ada ketidaktauhan pihak keluarga bahwa memang saya kan fokusnya ke digital. Kita manajen sosial media dia, carikan pendapatan dari sosial media, dari Youtube, dari Facebook, fanpage, Instagram, gitu kan. Kalau dia off-airnya memang saya gak ikut. Saya gak ikut. Misalnya dia di sinetron atau apa, saya gak ikut ya. Saya gak ikut. Kerjasamanya saya... Cuma kalau Hana minta dampingin, kalau dia minta bantuan, apa, saya pasti support. Nah, misalnya tolong negoin, apa, segala macem, ya saya support. Tapi kalau off-airnya sebenarnya saya gak ngambil. Cuma memang ada dia sempat bicara ke saya. Mas, kalau saya... Oke. Kalau saya kira-kira kalau aku ada job di Medan, di luar kota. Sebenarnya gak kebilang ke Medan awalnya. Kalau keluar kota, corona gini lebih baik saya ambil atau enggak. Memang ada statement, pertanyaan sebelum-sebelumnya seperti itu. Cuma saya bilang, sebaiknya kita jangan ngambil keluar kota dulu lah. Bahaya, apalagi kesehatan kamu, segala macem. Bahaya dalam hal corona ya. Bahaya-bahaya lagi corona begini, tahu salah. Kamu ambil, insya Allah rejeki ada aja kok. Kalau nolak sana demi kebaikan kamu kan, insya Allah ada aja rejeki kan. Selesai gitu loh. Jadi gak perlu ambil-ambil job luar kota. Saya bilang gitu. Memang sudah saya nasihati juga. Makanya saya juga kaget gitu ya. Kok ternyata dia tiba-tiba di luar kota. Karena saya sendiri pun sampai detik ini belum melihat mukanya dia di Medan gitu loh. Makanya saya gak berani ngomong. Kalau media nanya, itu yang di Medan itu Hana. Nah saya gak berani ngomong. Karena saya tuh orangnya gak yakin kalau saya gak lihat mukanya langsung gitu loh. Kalau keluarga ngomong atau pengacara ngomong dia bilang, emang itu Hana ya itu statement mereka. Kalau saya misalnya gak lihat wajahnya, saya gak berani gitu loh. Karena kan takutnya saya nanti dikira berdusta atau apa ya. Tapi yang jelas tadi malam 1944, saya yakin Allahualem dia masih di Jakarta. Kalau dia itu memang bukan hak dia mengkonfirmasi kalau untuk off air. Tapi kalau digital, wajib. Karena ada kontraknya sama kita. Kalau dia ngambil job di luar kita diam-diam misalnya Instagram, Youtube-nya dapat campaign, endorse. Nah itu dia kena sanksi dari manajemen. Tapi kalau off air gak ada kewajiban dia untuk memberikan informasi ke saya. Gak ada kewajiban. Tapi memang karena anaknya baik, sesering-sering kali dia berdiskusi. Berdiskusi, boleh mas kalau saya ngambil job luar kota corona gini gimana gitu kan. Jadi dia mungkin udah nganggep saya seperti keluarga kakak sendirilah gitu ya. Jadi saya mikir, ya sudah saya kasih tanggapan ya sebaiknya gak usah dulu gitu kan. Tapi ya hak dia kalau memang dia mau ngambil atau apa. Mungkin dia butuh rejeki atau apa kan. Untuk besok kita baru bisa menelah lebih jauh ya. Karena kan ada kepastiannya. Karena besok kita akan ke Medan untuk memastikan apakah benar atau tidak. Dan pasal-pasal apa aja yang disangkakan gitu. Jadi kami pun hari ini baru mendapatkan kuasa lisana saja dari pihak keluarga. Dan besok kami akan membawa surat kuasa. Dan kami akan ketemu saudari HH. Ya kalau kita dari pihak manajemen, kantor saya. Tadi memang ada perdebatan di grup WhatsApp. Apa betul itu Mas? Mas Niko itu si HH. Kan itu telemu kan gini-gini. Sepertinya sih betul dia di Medan. Saya bilang. Karena ini kan masih dugaan kan tadi. Kan Bapak tadi bilang dugaan. Sepertinya sih betul. Tapi minta doanya semoga ini tidak benar. Karena memang Alhamdulillah pun si Polres pun bilang kan dia sebagai saksi kan. Nah jadi artinya dia tidak terlibat di prostitusi. Selama memang tidak terbukti, insya Allah tidak akan berpengaruh terhadap rejeki dia. Image atau apapun. Insya Allah benar-benar nggak. Saya yakin kok namanya rejeki udah diatur kok. Insya Allah benar-benar nggak ada masalah ya. Ya kami pastinya akan terus mendampingi dalam keadaan apapun ya. Tapi kami baru besok bisa memastikan. Karena kami juga bisa secara resmi dapat mendatangani surat kuasa dari HANA ya. Jadi biar sah gitu. HANA telah menunjuk kuasa hukumnya. Kalau sekarang kita masih ini aja. Mendapatkan kuasa lisan aja. Ya pastinya dengan kejadian ini saya jujur saya sedikit ngerasa agak bahasa kasarnya kecolongan ya. Kecolongan karena ya namanya manusia kan pasti punya kelemahan. Tapi insya Allah ini jadi pelajaran saya. Karena kan selama satu tahun lebih ini Alhamdulillah nggak ada masalah. Alhamdulillah baik-baik saja. Bahkan saya juga kaget juga kok kemarin kasusnya sama yang kebetulan kuasa hukumnya juga. Kok ada masalah. Saya bilang yaudah Han kamu ini dululah di rumah introveksi diri dulu. Ya banyak-banyak dekatkan diri sama Allah saya bilang. Jangan sering main dulu atau apa saya bilang. Kalau memang ada job nanti insya Allah pasti saya kasih tau kan saya bilang gitu. Cuman memang ya itu tadi kalau off air memang dia tidak punya kewajiban untuk memberitahukan ke saya setiap job off airnya. Tapi biasanya dia nanya, kasih tau aku besok ada syuting, aku ini, aku ini. Dia biasanya kasih tau. Makanya saya harus cari tau. Karena jangan sampai hal-hal seperti ini menghambat kerjanya dia. Seperti bulan ini saja kalau dia masih ada masalah nih ini menghambat pasti. Karena memang ada endorsement, ada campaign yang harus diposting dengan wajah Hana. Ada campaign dia harus review produk segala macem. Jadi ini pasti tertunda. Sedangkan udah pada bayar kan. Jadi pasti saya akan cari tau yang membuat Hana sampai terjadi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.